Hutang itu sebuah kata yang seringkali membuat kita merasa cemas. Tapi, tahukah kamu bahwa tidak semua hutang itu buruk? Ada hutang yang bisa membawa kita ke masa depan yang lebih baik, namun ada juga hutang yang bisa menjerat kita ke dalam masalah keuangan yang lebih dalam. Hutang baik itu seperti misalnya kita KPR untuk membeli rumah, itu adalah hutang yang digunakan untuk membeli aset yang nilainya cenderung naik, sehari dengan waktu. Nah, rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi juga investasi yang bisa memberikan keuntungan finansial di masa depan. Lalu, bagaimana hutang yang buruk? Nah, hutang yang buruk adalah hutang yang digunakan untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif yang tidak memiliki nilai jangka panjang. Misalnya, membeli gadget terbaru setiap bulan dengan cara mencicil ya. Jadi, hutang jenis ini hanya akan menambah beban keuangan kita. Lalu, apa yang membedakan antara hutang baik dan hutang buruk? Hutang baik biasanya digunakan untuk membeli aset yang bernilai, seperti rumah atau properti investasi. Sedangkan hutang buruk digunakan untuk membeli barang konsumtif yang tepat habis. Bagaimana cara kita mengolah hutang dengan bijak? Yang pertama, buat anggaran. Rencanakan pengeluaran teman-teman agar tahu berapa banyak uang yang bisa dialokasikan untuk membayar hutang. Lalu, yang kedua, prioritaskan hutang. Bayar hutang dengan bunga yang tertinggi lebih dahulu. Yang ketiga, tingkatkan pendapatan. Teman-teman bisa cari cara untuk menambah penghasilan agar bisa melunasi hutang lebih cepat. Lalu, yang ternyata adalah konsultasikan dengan ahlinya. Jika merasa kesulitan, merasa kesulitan mengolah hutang, jangan kagum untuk berkonsultasi dengan finansial. Nah, enak mengolah hutang dengan bijak adalah kunci menuju kebebasan finansial. Dengan memahami perbedaan antara hutang baik dan tipe hutang buruk, teman-teman bisa membuat keputusan dengan lebih cerdas. Terima kasih telah menonton!